Halo terus pemikiran, kembali lagi bersama saya Ruben. Kali ini saya akan membahas tentang filsafat yang dendut dan dikembangkan oleh Pythagoras dalam tiga bagian. Berikut adalah bagian kedua dari kumpulan video tersebut, yaitu tentang harmoni dan kosmos. Pemikiran Pythagoras tentang harmoni mencakup aspek yang lebih luas daripada hanya matematika dan musik. Bagi Pythagoras, harmoni merupakan prinsip yang meresap dalam alam semesta secara keseluruhan. Konsep tetrakis sebagai himpunan angka yang melambangkan struktur esensial alam semesta menjadi landasan pandangannya yang holistik. Harmoni bagi Pythagoras bukan hanya terkait tentang proporsi matematis atau bunyi dalam musik. Harmoni menjadi landasan bagi kehidupan manusia, memerlukan kesimbangan pikiran, perasaan, dan tindakan dalam pencarian harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran Pythagoras tentang harmoni juga menibatkan aspek sosial dan politik. Konsep harmoni sosial menjadi esensi dalam hubungan antara manusia, membentuk landasan bagi kebijaksanaan sosial dan politik dalam masyarakat yang harmonis. Selain itu, pemikirannya mengenai harmoni juga mencakup aspek filosofis dan ilmiah, pandangannya tentang hubungan antara angka dan realitas fisik memperkaya pemahaman kita tentang struktur dan sifat alam semesta. Pemikiran holistik Pythagoras tentang harmoni tidak hanya memperkaya bidang matematika dan musik, tetapi juga memberikan arahan tentang bagaimana kita sebagai manusia harus hidup seimbang dan harmonis dalam dunia yang kompleks ini. Pythagoras tidak hanya mengaitkan harmoni dengan matematika dan musik, baginya harmoni adalah prinsip yang menikupi segala aspek alam semesta. Konsep tetrakis, suatu himpunan angka yang melambangkan struktur fundamental alam semesta, menjadi landasan pandangan yang holistik. Namun, Pythagoras juga melampaui aspek matematis konsep harmoni bagi dirinya tidak hanya terbatas pada keseimbangan dan proporsi angka, juga mencakup dimensi spiritual dalam hubungan manusia dengan realitas yang lebih tinggi. Angka bagi Pythagoras memiliki kekuatan mistis yang menghubungkan manusia dengan sisi metafisik. Selain itu, pemikiran tentang harmoni juga menghadirkan pandangan filosofis tentang keadilan dan keseimbangan. Konsep harmoni sosial tidak hanya menjadi esensi dalam hubungan antar manusia, tapi juga memuntuk dasar bagi organisasi sosial yang adil dan harmonis. Pandangan Pythagoras tentang hubungan antar angka dan realitas fisik turut melengkapi sudut pandang kita tentang struktur alam semesta. Kontribusinya dalam ilmu filosofis membentuk landasan bagi pemomongan kita tentang kedalaman makna harmoni dalam alam semesta. Pythagoras membawa konsep harmoni ke dalam banyak aspek hidupannya. Baginya, harmoni tidak hanya hadir dalam matematika dan musik. Ia adalah prinsip yang meresap dalam segala aspek alam semesta. Dalam penerapannya, konsep harmoni Pythagoras terbukti luas dan mendalam. Ia tidak hanya menggabarkan struktur alam semesta secara matematis, tetapi juga menyiratkan filosofis tentang kehidupan manusia. Kontribusinya dalam ilmu dan filosofis tidak hanya menawarkan pandangan tentang hubungan mantar angka dan realitas fisik, tapi juga memberikan dasar bagi pemomongan kita tentang kedalaman makna harmoni dalam alam semesta. Harmoni menurut Pythagoras bukanlah konsep statis, tetapi merupakan suatu keadaan dinamis yang terus-menerus harus dihadapi. Melalui kesimbangan dan berbagai aspek kehidupan, baik dalam relasi manusia dengan alam semesta, maupun dalam interaksi sosial, manusia dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Padahal holistik Pythagoras tentang harmoni menjadi cermin bagaimana kita, sebagai manusia, harus menjalani kehidupan dengan memahami dan menerapkan konsep harmoni ini. Manusia dapat hidup sejalan dengan alam semesta yang kompleks dan selaras dengan aspek spiritual dan sosial dalam kehidupan mereka. Konsep harmoni juga menurut Pythagoras juga mencakup dimensi spiritual, yang percaya bahwa angka-angka memiliki kekuatan mistis seperti yang disebutkan tadi, yang menghubungkan manusia dengan sisi metafisik dan realitas yang lebih tinggi. Menurutnya melalui pemahaman terhadap angka, manusia dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang alam semesta dan posisi mereka di dalamnya. Sekian video bagian kedua. Akan dilanjut ke video bagian ketiga. Terima kasih. Salam pejuang RSP.